Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Fauju Rasan di FN Channel Dalam acara traveling dan berburu kuliner Nusantara Kali ini saya saatnya berburu kuliner Nusantara Saya dapat rekomendasi dari netizen, katanya disini ada Mie baso urat yang enak dan recommended Sekarang saya berada di belakang saya itu Itu adalah mie baso tiga roda ya guys Mie baso tiga roda, rajanya baso urat Ayo ikutin saya ke dalam seperti apa rasa dari mie baso tiga roda ini Ini adalah mie baso tiga roda ya Bakso tiga roda, rajanya baso urat Ayo selanjutnya kita ke dalam ya Selanjutnya kita ke dalam ya Bakso tiga roda ya Bakso tiga roda, rajanya baso urat Bang, saya pesan bang Untuk menu favoritnya apa nih bang? Dua-duanya Apa nih dua-duanya? Mie baso sama mie ayam Mie ayam sama baso Jadi baso urat itu ya? Baso urat sama mie ayam Sama mie ayam oke Saya pesan baso urat aja deh kalau gitu Mau pakai mie sayuran gak? Bakso urat boleh pakai mie sayuran Karena dua-duanya favorit nih Baso urat dan mie ayam Saya kalau gitu yang mie ayam ini aja Mie ayam baso urat yang besar ya Oke pesan satu ya Bangnya lagi buat bikin mie ayam ya Iya Guys ini adalah baso nih Tuh basonya banyak banget ya Ini baso tiga roda ya Ini baksonya Ini ayamnya dikasih potongan ayam ya Ini mie ayamnya pakai toge guys ya Alhamdulillah guys Pesanan saya Mie ayam bakso urat sudah datang ya Karena tadi kata abangnya Menu paling spesial di bakso tiga roda ini adalah Mie ayam dan baksonya Jadi saya langsung aja pesan mie ayam bakso urat Oke Sekarang kita coba dulu ya guys Kita coba dulu mie ayamnya ya Nah disini kita coba dulu potongan ayamnya ya Bismillah Bumbu ayamnya enak ya Pantes aja disini menjadi menu favorit Sekarang kita coba mie nya guys ya Mie nya Mie nya sebelum dicampur pakai sambal Ataupun pakai saus ya Mie nya juga pas Tidak terlalu matang Tidak terlalu lembek Ini jenis mie nya itu mie yang kecil-kecil Bulat ya guys ya Yang menarik di mie ayam tiga roda ini Ini ada toge nya guys ya Ada kasih toge sayurannya Jadi selalu dicesim juga ada toge nya Guys Alhamdulillah nih pesenan mie ayam dan bakso urat saya sudah jadi dan sudah datang ya Karena tadi menurut masnya menu paling favorit di bakso tiga roda ini adalah mie ayam dan bakso uratnya Makanya saya pesen mie ayam bakso uratnya Selanjutnya sebelum kita makan kita coba dulu disini Ini potongan mie ayamnya ya Ayam yang ada di mie ayamnya Bismillah Untuk taburan daging ayam di mie ayamnya enak sekali guys Jadi bumbu daging ayamnya ini benar-benar meresap ya Makanya pantas saja di bakso tiga roda ini menu favoritnya adalah mie ayam Selanjutnya kita coba minya guys ya Nah ini mie ayamnya ya Kita coba Ini kalau kita lihat ini mie nya jenis mie yang bentuknya bulat dan kecil-kecil ya Bukan bulat apa Ya gak pipih tapi bulat tapi kecil ya Mie nya kecil bulat Bismillah Mie nya juga pas Tidak terlalu lembek Tidak terlalu kelas Jadi tingkat kematangan ini minyak pas ya Nah yang menarik disini ada taburan toge nya guys Ini casim nya ya Nah tadi kita sudah mencoba mie ayamnya Sekarang kita mencoba kuah yang ada di basonya guys ya Ini baso uratnya terpisah Bismillah Kuahnya gurih Kaldu sapinya kerasa ya Lumayan kerasa walaupun tidak terasa banget tapi kerasa ya Nah sekarang kita gigit sedikit ya baso uratnya Seperti apa sih yang dikatakan raja-raja baso urat Bismillah Lihat guys Basonya besar Memang uratnya benar-benar kerasa ya Pantas saja Ini sebut baso uratnya Oke guys Karena saya ini kalau makan mie ayam bakso Senangnya langsung dicampur Jadi saya akan mencampur ya Mie bakso dan mie ayamnya saya akan campur ya Akan saya campur jadi satu ya Sekarang saya akan pakai sambal ya guys Selanjutnya kita pakai sambal ya guys ya Lihat Porsinya banyak banget guys Porsinya banyak banget ya Jadi luar biasa memangnya porsinya ini Sekarang kita makan ya guys ya Bismillah Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk bakso nya ini Lihat Dagingnya sangat terasa sekali guys Memang banyak banget uratnya Memang banyak banget uratnya Pantes saja disebut rajanya baso urat Karena memang uratnya banyak sekali Lanjut makan guys ya Bismillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ambilien Dihkan Mie ayam bakso urat saya sudah habis ya, jadi untuk rasa sih kalau menurut saya oke banget nih Apalagi rasa bakso nya ini sangat berasa sekali, daging uratnya itu sangat berasa Kemudian untuk mie ya, mie ayam, mie nya ini tingkat kematangannya pas kalau menurut saya Di mie ayam bakso tiga roda ini Jadi tidak terlalu matang, tidak lembek dan tidak terlalu, apa tidak keras juga Jadi pas ya tingkat kematangannya Ini yang sangat penting sebenarnya, dari mie ayam ini tingkat kematangan umumnya Dan untuk ayamnya juga lumayan enak ya, untuk ayamnya pas lah kalau menurut saya Jadi sangat recommended kalau menurut saya ini termasuk bakso yang enak yang ada di kota Bekasi Silahkan ya, kalian penggemar mie ayam bakso buat warga Bekasi ataupun sekitarnya Silahkan bisa datang ke bakso tiga roda yang ada di daerah Kalibaru kota Bekasi ini Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai dalam acara traveling dan berburu kulir Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh